Kehadiran PT Mayawana Persada di Kecamatan Simpang II dan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat memberi dampak positif dalam menimpetkan kesejahteraan masyarakat sekitar area kerja perusahaan. Maksudnya perusahaan yang bergerak di bidang hutan tanaman industri atau HTI ini berdampak multiplier effect atau efek ganda dalam menimpetkan perekonomian masyarakat. Di jumlah desa di sekitar area yang mendapat manfaat dari kehadiran PT Mayawana Persada adalah desa Kampar Sembemban, Kecamatan Simpang Labai. Dijalan dengan mulainya investasi perusahaan, masalah-masalah sosial masyarakat juga menjadi perhatian utama. Karena itu, sejak 2019, seiring dengan operasional perusahaan, maka program-program CSR juga dirancang dan dijalankan. Dalam hal infrastruktur, masalahnya pada jalan, jembatan, dan rumah ibadah. Di bidang pendidikan, masalah yang umum dihadapi adalah ketersediaan guru dan perangkat penunjang seperti buku-buku bahan pendukung bahan ajar. Sedangkan dalam bidang kesehatan adalah ketersediaan perangkat pendukung dan ketersediaan air bersih. Soal-soal mendasar tersebut telah diidentifikasi oleh tim CSR atau CDCC Mayawana Persada ketika perusahaan hutan tanaman industri tersebut mulai berinvestasi. Selama ini, kalau di desa Kampar Sembemban, saya lihat rata-rata masyarakat menukur. Di mana selain perusahaan hadir, juga ada hal-hal yang sifatnya meningkatkan ekonomi masyarakat. Saya lihat, untuk pembagian CSR-nya memang rata-rata berjalan. Mulai dari 4 dusun sampai ke dusun merangin tadi. Di dusun merangin ini kita dibantu, kemarin ada kegiatan keberadaan masyarakat di bidang olahraga, ada dibantu kalau tidak salah 30 juta rupiah. Ada dibantu juga untuk komponen kantor desa baru, 100 juta rupiah. Kemudian juga untuk di pusat desa ini ada dibantu satu unit ambulan. Seperti unit ambulan mungkin 2-300 juta rupiah lainnya. Kemudian juga kalau di setelusun yang saya ceritakan tadi, antelusun lembawah, itu lebih kurang 300 juta yang terakhir ya. Namun sebelumnya ada juga sekitar 300 jutaan juga. Nah, artinya 6-700 jutaan. Ambil satu M. Bantuan atau? Nah, itu bantuan kubah masjid. Kubah masjid dan bantuan juga disitu ada pembunangan C42 atau segala. Di dusun lembawang ya, dusun lembawang. Karena memang disitu hampir semua muslim di dusun raya. Serana ibadah memang itu besar, hampir 1 miliar di dusun lembawang. Kemudian di dusun Ternas Kampar yang sedang berjalan adalah air bersih. Nah, sumur air bersih. Kemudian segera kelar lah. Karena memang dusun Ternas Kampar ini disitu memang mengalami krisis air bersih. Sehingga memang dengan ditangunnya sumur bawah ini diharapkan nanti bisa memenuhi kutu masyarat untuk air bersih. Kalau bicara dusun Mentak Biringa ini cukup banyak juga ini. Karena memang dusun ini dusun pertama yang menerima PT Myhewana. Sebagai dusun pertama juga yang membuat komitmen bersama bahwa setuju PT Myhewana masuk. Disitu mulai dari penggusuran jalan. Jalan 4T? Ada servis nyembatan, kemudian pembagian tong 500 liter ya. 500 liter itu setiap kakak. Setiap rumah. Setiap rumah ada tong. Kemudian pembangunan gereja itu sekitar 300 jutaan. 300 lebih. Ada pembangunan gereja. Dusun Pantan ada rehab. Pagar SD ya Pak Biasa. Bukan rehab ya, pembangunan. Intinya dari keagian PT Myhewana ini, dari proses yang ada, dari sosialisasi, diterima oleh masyarakat, berjalannya program CSR, munculnya lapang kerja, dampak ekonomi. Sebenarnya ini yang memang diinginkan oleh masyarakat, khususnya desa Kamat Lomba. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena memang saya sebagai kepala desa di sini, memantau. Contoh tadi ketika masyarakat ada kegiatan tanam ya, bisa menanam tanam kerja. Di situ terdapat masyarakat saya yang buka usaha. Contoh, ada jualan pelontong, sembako, di sekitar di situ. Karena karyawan banyak kan? Karena butuh makan terus kan? Memang mereka mengharapkan ini berkelanjutan. Karena mereka punya selongan begini, Pak. Sebesar apapun lahan, atau sebesar apapun hutan, kalau tidak dikelola, itu tidak akan memberikan dampak ekonomi sekecil apapun. Itulah yang dicamkan, yang disampaikan masyarakat saya kepada saya. Tapi kalau memang kita garap, kita kelola, disitulah peluang ekonomi tercipta. Karena kalau masyarakat ekonominya maju, pastinya bidang lain juga akan menyusul maju. Karena ekonomi berkaitan dengan semuanya. Kebutuhan hidup, kebutuhan anak sekolah. Kalau ekonominya bagus, tentunya pendidikan meningkat. Atara hidup menjadi meningkat. Tapi setelah berusaha terima kasih ini, kami dibantu sangat terbantulah. Nah, terutama dibantu ini kan tong. Kemudian gereja. Gereja kan sampai tuntas. Malah kan pakai beton gerejanya sangat baik, bagus sekali. Dapat tong ini kan rasanya senang sekali. Cuma dari perusahaan ATI ini cuma tong sama gereja. Kami sangat terbantu, karena kalau tidak ada perusahaan ATI, gereja kami seperti rumah biasa. Oh, gitu ya? Iya, rumah biasa. Hanya dinding semin, tapi perlengkapan tidak ada. Udah megah tuh yang di kampung sana. Udah megah. Udah bagus sekali, udah diresmikan oleh kesukupan. Bulan 10 Maret. Kami sebagai pengurus gereja, berinisiatif untuk yang pertama membuat gereja baru. Kemudian, karena kapel yang ada di tempatan ini sangat-sangat terbatas, tanahnya terbatas, kemudian diakhir oleh pembangunan rumah warga, maka kami berbicara untuk memindahkan, berlokasikan jika memang Tuhan berkehendak, kami memilih ke tempat yang baru dan bangunan yang baru. Nah, pada dasar kesepakatan kemarin, saya minta akan sama Pak Ronald, untuk asistir IPRA, untuk membuat planjiknya, supaya gereja itu jari. Tuhan dapat bantuan 320 berapa itu. 320 berapa itu? Iya. Jadi, kami sangat terima baik, karena pihak MP konsisten dengan apa yang telah di sepatan bersama untuk kemajuan, untuk pembangunan di wilayah kesepakatan, di Sampas Beban. Kami sangat spesiasi, pihak MP, dengan apa yang telah disepakati. Dan ini sebenarnya dambang dari kami semua, bagi warga umat teknologi, karena kalau bisa saja hari-hari raya besar, dalam mana pascah, kami selalu membuat tenda, Pak. Membuat tenda untuk menampung umat. Karena kalau pas hari-hari besar itu, yang dari luar biasanya orang-orang pantan yang merantau ke luar, lari ke luar. Nah, jika bisa saja orang pantan sendiri, itu sudah tidak memungkinkan lagi. Karena untuk ada kapel yang hanya 6 x 12, untuk mirah kesepakatan itu. Beri Tuhan, apa yang kita usahakan, apa yang kita anjikan, berwujudlah. Berwujud ya. Kami sangat terima kasih kepada pihak MP. Semoga pihak MP, jangan hanya diberi sempatan saja, tetapi, dimanapun, pengembangan perusahaan MP, itu, terlakukan samalah, program-programnya, untuk pembajuan masyarakat. Kemudian, berjalannya waktu, Bapak. Waktu itu ada, Bapak Iskimo itu, menginformasikan bahwa ada perusahaan baru, investor baru yang akan masuk, di dasar tempat sembungan ini. Jadi, kami menerima dengan senang hati Pak. Jadi, waktu itu, beliau mengusulkan kita sosialisasi. menanya saya, gimana tempatnya om? Saya bilang, di masjid aja. Biar perusahaan itu tahu, kekurangan masjid kita itu apa? Jadi, begitu Pak, jadi bertanya. Jadi, beliau setuju. Waktu itu, kalau tidak salah, manajernya Pak Cecep. Jadi, sosialisasi padang malam itu, sukses Pak. Sukses. Cuma, disitu kan, karena ada usulan-usulan, pertanyaan-pertanyaan, apa yang sangat dibutuhkan di lembawang ini? Ya, kami menyampaikan itu, kami membutuhkan bagaimana masjid-masjid Al-Nas ini bisa rampung. Jadi, beliau nanya, ya, apa yang sangat dibutuhkan? Ya, kami memerlukan menara. Beliau nanya, budgetnya, berapa anggaran menara itu? Kami menyampaikan menara itu, kalau 4 buah itu kurang lebih 800 juta. Jadi, Alhamdulillah, Bapak Kristen Iskimo pun membantu, dan cukup kerja keras ya, membackup itu, dan kawan-kawan yang ada perusahaan pun ikut membantu. Alhamdulillah, menara kita terwujud. Seperti yang kita lihat sekarang, menara-menara majid Al-Nas sudah rampung, Pak. Alhamdulillah, Pak, dengan rampungnya majid Al-Nas ini, Masyarakat Usul Lombang sangat bangga, sangat senang, Pak. Karena, kami berpikir, dulu itu, kami tidak mungkin dapat, membangun, atau merampungkan majid ini. Namun, dengan adanya investor yang ada di, Desa Kampar Semumuman ini, umumnya Kecamatan Simpang 2, Kabupaten Ketapang, sehingga majid kita ini rampung, Pak. Rampung, jadi sekarang masyarakat itu sangat bangga, sangat senang, Pak. Bahkan sekarang, Masyarakat Usul Lombang ini, sudah menitipkan anaknya ya, mengantar jemput anaknya setiap hari, untuk belajar ngaji di majid itu, Pak. Jadi, majid ini bukan hanya dipergunakan, untuk sholat saja, Pak. Namun, digunakan untuk belajar ngaji, bahkan di sebelahnya kami bangun, untuk tempat peristirahatan. Jadi, sekarang ini kan, jarang lintas Kayung Utara ini, Pak, sudah bisa dilewati. Jadi, hampir setiap hari, mereka itu bisa beristirahat di majid. Bahkan kalau lebaran itu, Pak, sampai puluhan mobil, yang parkir di majid kita itu, yang beribadah di situ, Pak. Ada yang istirahat, kecapean. Jadi, Alhamdulillah, Pak, ini menjadi ikon daerah kita. Jadi, sekarang itu pun, Pak, ya mohon maaf lah, yang dulunya itu kan, kami itu, bahkan pernah kalau, sholat itu, Pak, yang ajan pun, itu, yang komad pun, itu, yang imam pun, itu, makmunya pun, itu. Artinya cuma satu orang saja, yang datang ke majid, Pak. Jadi, sekarang, Alhamdulillah, Pak, jadi, setiap waktu itu, terisi, Pak. Apalagi maghrib, islah, itu kan, pas mereka istirahatkan. Jadi, rame sekali, Pak, di majid kita. Bahkan mereka pembetah. Bahkan kalau keluar dari majid, habis sholat subuh itu, Pak, nyantai-nyantai di tera. Jadi, senang, Pak. Terkait dana CSR, dari perusahaan PT. Mayawana Persada, dalam bidang keagamaan, yang pertama, yaitu, pembangunan masjid. Masjid, itu, saya lupa, namanya masjid apa? Itu, khususnya, DRT 06, Manggaran Pati, Desa Sekucing Labai. Itu, pada tahun, 2022. Terus, yang, sekarang, yang satu bidang keagamaan, yaitu, gereja, diletaknya, di lokasi, RT 05, Belinsa, Desa Sekucing Labai. Itu, 2023, tahun kemarin. Terus, ada juga, yang berkaitan dengan penerangan, yaitu, yang udah dibangun, juga, rumah genset. Dan, itu, rumah yang diurikan, gensetnya, akan menyusul. itu. Dan, juga, yang berkaitan dengan kesehatan, yaitu, ambulan, unit ambulan, yang, diberikan, dari PT. Mayawana Persada, untuk bantuan tenaga kesehatan. Terus, yang berkaitan dengan pendidikan, yaitu, bantuan, upah, tenaga honor, dari perusahaan PT. Mayawana Persada, kepada guru, maupun guru, startup SMP, di desa sebuah. Dari beberapa poin, yang saya jelaskan tadi, berkaitan dengan CSR, bantuan PT. Mayawana Persada, bahwa, masyarakat, sangat-sangat, mendukung, soal-sangat berterima kasih, dengan kedatangan PT. Mayawana Persada, di desa Siung Labai. Karena, apa namanya, dari kegiatan ibadah, ada juga, bantuan dari kegiatan, kerabat, munjung, yang setelah kami lakukan juga, ada juga bantuan dari perusahaan, yang lupa saya sebutkan tadi. Jadi, antusias, warga itu, begitu memberikan proposal, ke perusahaan, dengan, sangat, apa, respon yang luar biasa, dari perusahaan. Jadi, membuat, masyarakat orang adat ini, sangat, mendukung, apa namanya, dengan kehadiran PT. Mayawana Persada, di Siung Labai. Dan juga, orang adat juga, setiap, ada, hal yang berkaitan dengan, keamanan lingkungan, yang di Siung Labai. Juga, mengucapkan terima kasih, kepada perusahaan, PT. Mayawana Persada, karena, mengedepankan, adat istiadat budaya, yang ada di Siung Labai. Terus, berkaitan juga, yang, ketenaga kerjaan. Jadi, masyarakat, juga, dari 100%, saya lihat, di lapangan, 70% itu, warga, sekucing labai, yang bekerja, di perusahaan, PT. Mayawana Persada. Dan itu, menggantungkan hidupnya, ke, perusahaan, PT. Mayawana Persada, untuk, apa namanya, mendapatkan upah, untuk, apa, membantu, menyingolah, membiayai sekolah, anaknya, sampai, sampai, selesai, gitu. Jadi, dan juga, dengan hadirnya, nur seri, yang ada di Siung Labai itu, membuat, ibu-ibu, prioritas ibu-ibu, di Siung Labai itu, luar biasa, pekerjaan, yang, tidak terlalu susah, tidak terlalu berat, dan, ibu-ibu bisa, melakukannya. Jadi, saya, secara pribadi, mungkin, saya, Pemerintah Desa juga, berterima kasih, kepada, PT Mayawana Persada, sangat mendukung, dengan hadirnya, PT Mayawana Persada, karena, membantu, khususnya, ibu-ibu, bisa bekerja, di nur seri, termasuk, bapak-bapaknya, yang, sudah usia lanjut juga, masih diterima oleh, PT Mayawana Persada, karena, untuk membantu, dari segi, ekonomi, masyarakat, di Desa Siung Labai. Untuk Mayawana sendiri, pada tahun, 2023 kemarin, sudah membuka, akses berbagai, lini, di Desa Kunaldir, termasuk, perbaikan jalan, antara, PT Mayawana, ke Desa, sepanjang, 11, kilometer, dengan, dana, CSR, dan juga, di tahun, 2024 ini, tepatnya, pada bulan, Pebuari, 2024, mereka juga, membantu, Desa Kunaldir, dalam hal ini, bidang kesehatan, yaitu, sebuah ambulan desa, nah, tentu, ambulan ini desa juga, untuk, sangat membantu, dalam pelancaran, bidang, kesehatan, dan juga, PT Mayawana Persada, bidang pendidikan, juga membantu kami, yaitu, dalam, itu, pelaksanaan, kegiatan, tenaga guru, PAUD, dari desa kami, ada dua PAUD, PAUD, kasih anak, dengan, PAUD, cinta anak, jadi, biaya, mengajar, dari, petugas PAUD itu, dibayai oleh, Mayawana Persada. Manajemen PTMP, juga berkomitmen, terus meningkatkan, program CFR, dan juga, program-program, yang mengarah, pada pemberdayaan, masyarakat, atau Community Development. PTMP, sangat berkomitmen, untuk maju, bersama-sama, masyarakat setempat, dengan membantu, meningkatkan, kesejahteraan, masyarakat desa, baik lewat, berbagai bantuan, yang diberikan, juga lewat, mempekerjakan, warga desa, di PTMP. Tribun X, menghadirkan lokal, menjadi Indonesia.